Puluhan komunitas masyarakat terdampak pengusuran bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Pengusuran, KRMP, menggalang surat tuntutan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Februari 2022. Aksi tersebut bertujuan untuk mencabut peraturan Gubernur, Pergup, DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pergup DKI 207 Garis Miring 2016 Koordinator Aksi, Charlie Albajili berharap dapat menemui langsung Anies Baswedan untuk mencapai tuntutan tersebut. Warga terdampak pengusuran, beberapa diantaranya sudah digusur, beberapa yang lain saat ini dalam ancaman pengusuran, dan juga puluhan organisasi masyarakat sipil di berbagai bidang yang juga turut mendukung tuntutan ini. Nah kami tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Pengusuran, saat ini menyerahkan surat, kepada Gubernur DKI Jakarta dan berharap bisa ditemui secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat ini ada di dalam. Nah tuntutan ini adalah tuntutan untuk pertama mencabut peraturan Gubernur DKI No. 207 Tahun 2016. Kenapa peraturan tersebut harus dicabut? Karena peraturan tersebut melegalkan pembutuhan taksa yang tidak sesuai dengan standar hak asis manusia. Di sana ada legalitas bahwa TNI, aparat yang tidak berunang itu dapat terlibat dalam pengusuran. Hal itu tentu melanggar undang-undang TNI. Di sini juga bisa dilakukan prosedur pengusuran tanpa ada musyawarah, tanpa ada solusi mufakat, dan juga ada tanpa pemukian dulu di proses peradilan. Nah ini melanggar banyak undang-undang sebenarnya. Bayangkan pemerintah punya keunangan lebih tinggi dari hakim untuk menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah. Ya jadi di sini yang bertindak adalah kekuasaan, bukan warga terdampak pengusuran. Beberapa diantaranya sudah digusur, beberapa yang lain saat ini dalam ancaman pengusuran, dan juga puluhan organisasi masyarakat sipil di berbagai bidang yang juga turut mendukung pundutan ini. Nah kami tergabung dalam koalisi rakyat penolak pengusuran, saat ini menyerahkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta dan berharap bisa ditemui secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat ini ada di dalam. Nah tuntutan ini adalah tuntutan untuk pertama mencabut peraturan Gubernur DKI nomor 207 tahun 2016. Kenapa peraturan tersebut harus dicabut? Karena peraturan tersebut melegalkan pembutuhan paksa yang tidak sesuai dengan standar hak asis manusia. Di sana ada legalitas bahwa TNI aparat yang tidak berunang itu dapat terlibat dalam pengusuran. Kali itu tentu pelanggar undang-undang TNI. Di sini juga bisa dilakukan prosedur pengusuran tanpa ada musyawarah, tanpa ada solusi mufakat, dan juga ada tanpa kebuktian dulu di proses peradilan. Nah ini pelanggar banyak undang-undang sebenarnya. Bayangkan pemerintah punya keunangan lebih tinggi dari hakim untuk menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah. Ya jadi di sini yang bertindak adalah kekuasaan, bukanlah...